Oke, kembali lagi di Solusitian Trick mesin jahit, kita coba untuk membuka komponen dalam tension ya, komponen penggeraknya, komponen penggeraknya diantaranya itu dari tension dan kawatnya itu sendiri, jarumnya, disini ada as pen penonjok, ini jarum penonjok, pen penonjok ini berhubungan langsung dengan penggerak ini ya, penggerak ini mengikuti gerakan sepatu ya, saat sepatu dinaikkan dia terbawa, kita lihat, dari sini, ini asnya, kita lihat ke belakang, saat kita naikkan dia, sepatu terangkat dan ini sistem kerjanya ya, dari sini menggerakan sepatu, dia juga menggerakan tension itu sendiri, Nah, jadi selain menggerakkan sepatu, dia menggerakkan tension, kita coba buka ya, komponennya, kunci 12, Jadi, untuk apa kita buka, mungkin saat-saat, kalian, ada bagian yang nascet ya, atau bagian yang tidak bekerja, jadi kita tahu, posisi yang mana aja, Kita buka juga ya, tensionnya, biar yang terudaknya, nah, itu, itu dalamnya juga diambil, as dalamnya, kita ambil, tensionnya udah terbuka, ini udah terbuka, oke, sekarang kita copot ini ya, Biasanya dengan, nggak keras banget ya, karena bebannya berat, kita campit aja dulu, kita taruh di bawah, kita dari samping ya, ininya ya, bukannya ya, dari belakang ya, Selesai, coba dengan objek yang lebih lebar, nah, kayak ya, jadi kita tahu, nanti komponennya apa aja ya, kita buka, nah, udah terbuka, Buka juga, kita buka bagian belakang, nah, lanjut, buka bagian belakang, kita buka dulu di sini ya, di sisi, kawat yang tadi, yang ke, sebelah, kiri, eh, kiri mesin ya, Kita buka, bautnya, kita ambil ya, kawatnya, oke, kawatnya sudah lepas, sekarang kita buka, Ini, apa, lengan ayunnya ini, airnya dibuka dulu, bisa, dari sini, asin, Nah, airnya kita buka, Nah, airnya kita buka, Oke, airnya juga kita buka, Kita cabut ininya ya, cara mencabutnya, itu dari, dari atas ini ya, lubang, dari atas lubang minyak, eh, indikasi minyak, Nah, kita buka, lubang indikasi minyaknya, itu, keluarin, nah, ini kita keluarin begini, Pegang ininya, komponennya kita naikin ini ke atas, naik ke atas, Dan, umul di atas ya, kita ambil ya, nah, yang bawahnya kita pegang, kita ambil, oke, jadi komponennya terlepas, oke, komponennya terlepas, oke, komponennya terlepas, oke, Menonjok sepatunya ini ya, pengangkat sepatunya, ini, kerusakannya biasanya ada di sini nih, ini, dia terjadi keausan nih, keausan saat menonjok, seringkali bolak-balik menonjok, ini, aus dia di sini, ini, setidaknya 1-2 mili, udah terkikis nih, jadi, Sepatu itu turun, sekitar 1-2 mili ya, dari posisi paling tingginya, dia turun 1-2 mili bisa, karena ini terkikis, yang berikutnya ada, ini juga, kawat, joinnya itu ya, penarik, kawat penarik, kalau ini tadi didorong, dirubah sama, ini, apa, lengan ion ini menjadi, menarik, Kalau ini tadi didorong, ke atas, nah, ini jadi, ketarik ke kiri, oleh lengan ion ini, dirubah, nah, di sini biasanya juga ada keausan ya, kalau udah lama ya, di ujung ini, atau ujung ini, Sehingga mengakibatkan dia, aus, ya, pengangkatan sepatunya kurang maksimal, jadi pengangkatannya mungkin 1-2 mili berkurang, di sini juga join ionnya ini ya, yang tadinya didorong ke atas, jadi ditarik ke sebelah kanan, dia menarik, seperti ini ya, didorong ke atas, ini jadi menarik, nah, seperti itu, jadi ini biasanya juga keausan di sisi-sisi lubang ini, dan lubang utamanya ini, porosnya ini, juga terjadi keausan biasanya, sehingga mengurangi, Angkatan sepatu, nah, ini tuas pengangkatnya ya, tuas pengangkat sepatunya, di sini juga ada, tuas, itu plat pendorong, ininya, tensionnya, ini as tension pendorong, sehingga dia membuka, di sini juga bisa di setel ya, di sini bautnya, bisa kita majukan, atau kita mundurkan, kalau ini posisinya maju ya, Jadi pas angkat, dia langsung buka, pas diangkat sepatu, langsung dia buka, jadi respon banget, kalau slow respon, dia kesana ya, pas angkat, kira-kira berapa metmi ini, baru dia buka, ini bisa kita atur dulu ya, Oke, di sini ada baut-baut ya, tadi baut penahannya, 2, ada baut untuk ininya juga, jadi itulah komponen-komponen pengangkat sepatu, dan pembuka tension Terima kasih